Demokrat beberkan surat tulis tangan Anies Minta Ahai jadi cawapresnya, tanyakan penyebab berubah. Baru-baru ini keputusan Anies Baswedan yang menerima Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tengah menjadi perhatian publik. Keputusan ini bikin Partai Demokrat kecewa berat. Hal ini dikarenakan sebelumnya, Anies Baswedan disebut telah berkali-kali menyatakan memilih ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk jadi cawapres Anies. Menanggapi hal tersebut Sekretaris Jenderal Partai Demokrat teku Riafki Harsha, menyebut Anies ternyata melanggar semua itu. Riafki mengungkapkan, bukan demokrat yang berlebihan atau besar kepala, melainkan soal cawapres justru datang dari Anies sendiri. Malah, menurutnya, Anies sudah mengirim surat resmi kepada Ahaye. Surat itu meminta Ahaye sebagai cawapresnya. Anies bahkan sudah menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani kepada ketum Mahaye pada tanggal 25 Agustus 2023, 6 hari yang lalu. Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar ketum Mahaye bersedia untuk menjadi cawapresnya, ungkap dia. Surat itu pun beredar di media sosial. Satu di antaranya seperti yang diunggah cipta panca laksana dalam akunnya. Bukan maunya demokrat Ahaye jadi cawapresnya Anies Baswedan. Tapi Anies sendiri yang meminta Ahaye jadi pendampingnya. Surat ditulis tangan tanggal 25 Agustus 2023. Lantas tanggal 30 berubah sendiri? Yang gak konsisten siapa? Tulis panca. Kembali ke penjelasan sekjen demokrat, dalam keterangan persnya, ia mengungkapkan kronologi singkat kesepakatan hingga pengkhianatan yang dilakukan Anies Baswedan.